Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Ragam Sunep tentunya dengan saya Mas Yudi Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara Memposisikan mobil kita Agar tidak tersenggol ke kanan dan ke kiri Tentunya ini adalah pelajaran yang sangat Sangat-sangat penting ya Jadi kita bisa tahu posisi kita di dalam mobil itu Posisinya seperti apa sih Karena kalau kita melihat ke jalan itu Seolah-olah jalan milik kita sendiri Jadi kita tidak tahu skala mobil kita Besarnya skala mobil kita dengan jalan raya Karena jalan yang kita lalui Seolah-olah itu kayaknya satu mobil Disini saya akan membuat suatu patoan Tapi ini bukan patoan ya Saya akan memberikan tutorial atau cara sedetail mungkin Agar kalian bisa paham Ini Cara pertama banyak orang menggunakan sedotan Sedotan sebagai penanda Sedotan dan inilah Ada yang menggunakan pangkal ujung kanan kiri setir Dan ada yang menggunakan kaki paha kanan dan paha kiri Ini maksudnya seperti ini Sedotan Ini skala mobil kita ya Di depan ada pato Disini Saya akan Coba kita lihat Seolah-olah jalan ini cukup dilalui satu mobil Atau dilalui kita sendiri Ya Kalian bisa lihat Kita tidak bisa berpatoan dengan skala mobil yang besar ini Ini mobil cukup besar ya Ini Seolah-olah Jalannya hanya milik kita Oke Seperti ini Tunggu kita coba keluar dulu ya Nah Padahal disini Cukuplah sangat luas jalannya ini Bisa dilalui mobil lain Oke Kita masuk lagi ke dalam Oke Makanya untuk menjadikan suatu patoan Ada yang menggunakan sedotan seperti ini ya Kita luruskan dengan Pangkal ujung Pangkal ujung setir kita Disini Jadi kita jadikan suatu patoan Jadi suatu patoan Dan Disebelah Pangkal ujung dan kiri-kiri Kita juga jadikan suatu patoan Akhirnya seperti ini Oh kurang ya Oke Jadi teman-teman Jadi teman-teman Sebenarnya skala Skala panjang Lebar jalan ini Sama dengan Dua kali sama Lebar setir ini Jadi teman-teman Untuk menyetir cukup fokus disini aja Pangkal Pangkal kanan-kiri setir kita aja Ini jalan yang harus kita lalui Seperti ini Seperti ini Atau Sama kaki paha kanan-kiri kita Seperti ini Tapi tentunya kita Tidak mungkin Ketika menyetir kita bisa Apa ya Kan kayak gini Posisi menyetir kayak gini Tidak mungkin kita menyetir Langsung lihat setir Lihat paha Lihat setir Lihat paha Lihat setir Lihat paha Itu akan membuat konsentrasi kita Justru semakin buruk Dan kali ini Saya akan memberikan tips Bagaimana caranya ya Teman-teman Di depan itu Sudah ada Saya kasih tanda ya Bagaimana saya melewati itu Jadi batasannya seperti ini Bener Kalian tidak perlu pakai sedotan Tidak perlu pakai sedotan ini ya Tidak perlu pakai sedotan Tidak perlu pakai sedotan Dibuang aja Posisikan kalian adalah Di posisi tangan kanan dan kiri Ini aja Jadi setir Jadikan patoan Luruskan tangan kalian itu Pangkal ujungnya Oke Kita coba Bagaimana Agar kita tidak Apa Menabrak itu ya Yang depan itu ya Oke kita coba jalan dulu Oke kita coba jalan dulu Kita pelan aja Oke coba lihat Perhatikan Kita berhenti dulu Kita jalan lagi ya Kalian tenang saja Oke Seperti ini Kalian bisa lihat Ketika Posisi di depan itu Di depan itu Di depan Apa Tiang yang saya pasang itu Ada di dalam setir Berarti kita Posisinya akan menabrak Coba kalian perhatikan Ini posisinya dimana Tentunya di luar setir ya Di luar setir ya Oke Coba perhatikan Oke Seperti itu Kita mundur lagi ya Oke Langsung terkunci Klik Seperti ini Apakah Kalian sudah paham Jadi kanan kiri kita Ini sudah bisa Dilewati mobil lain Itu di depan Ada mobil yang akan Melewati ya Kalian bisa lihat Posisi saya saat ini Tentunya Seolah-olah ada Dalam satu Ruas jalan Jalan ini sempit Tentunya Tidak mungkin Dilalui mobil di atas Tapi Kalian cukup patuhan Sama posisi setir ini aja Luruskan setir Pangkal ujung setir kanan Dan kiri Ke Bagian kiri Atau bagian Kiri Jalan yang kita lalui Cukup Bagian kiri ini lurus ya Lurus ya Lurus ke Jalan yang kiri Sana ya Oke Coba kalian lihat Itu di depan ada mobil Mau lewat Apakah Dia bisa melewati Coba lihat Perhatikan Itu Kalian bisa lihat Wah Ternyata bisa dilewati Dengan Tanpa halangan ya Seperti itu Jadi Kuncinya Kalian tidak perlu Menggunakan sedotan Patuhan sedotan Kalian cukup Melihat Atau memperhatikan Pangkal Ujung Kanan Kiri Setir kita Seperti ini Ya Oke Dan Sekarang Saya akan Memberikan tutorial Bagaimana Cara Posisi kita Atau Menyalip Di depan Kalau jarak terlalu dekat Ya Kalau jarak terlalu dekat Di situ ada Patuhan A Kalau seperti ini Teman-teman Untuk menghindari Menghindari Posisi tiang Yang saya Penyanggah Di depan Yang saya pakai itu Patuhannya adalah Ini teman-teman Ini Ini adalah Patuhan aman Oke Kita kasih sedotan ya Tadi Tadi untuk jalan Untuk jalan lurus Kita menggunakan patuhan ini Untuk patuhan Pangkal Kanan-kiri Setir Yang kita gunakan Tapi untuk jalan Untuk Menghindari Posisi yang di depan kita Adalah patuhannya ini Ini Oke Kita coba ya Ini kita kasih sedotan dulu Oke Tentunya Kalau posisi saya lurus Seperti ini Oke Kita lihat dulu ya Oke Ini patuhan Yang akan kita gunakan ya Ini posisinya Kalian bisa lihat Kalau saya peratkan ini Ini ya Ini kalau kita luruskan Kalau kita luruskan ke depan Sini Menyentuh Ya Menyentuh mobil kita Oke Ya Ya Ini tidak lurus Ini di dalam jalan ya Oke Kita masuk lagi ke dalam Patuhannya mana Yang harus kalian perhatikan adalah Pangkal yang sebelah sana Yang saya kasih sedotan tadi Ketika kita berjalan Itu luruskan ya Oke Kita tinggal putar setirnya Sampai lurus ya Kalau kita lurus Tunggu dulu ada sepeda motor Oke Posisi seperti ini Ini sudah lurus ya Sudah lurus sama Penyangga yang saya pasang itu Tadi Di sana ya Lurus ya Lurus sama ini ya Kalian bisa membalasnya Oke Tidak kena ya Jadi kalian bisa jalan terus lagi Lurus ke depan Bagaimana Apakah Teman-teman sudah paham Apa yang saya maksud barusan Semoga ilmu saya Bermanfaat Dan jangan lupa Terus dukung channel ini Agar bisa berkembang lagi Dengan cara Like, subscribe, and comment Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh